Pak tunjukin Pak Tunjukin dulu Pak Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Maka kami memerintahkan untuk pemungutan suara lanjutan di TPS bagi pemilih di Sydney yang telah terdaftar dalam DPTB ataupun terdaftar dalam DPK yang telah berada di dalam antrian tetapi belum menggunakan hak pilih di TPS sesuai dengan prosedur, tata cara, dan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam peraturan undang-undangan Demikian yang dapat saya sampaikan Pak Dr. Terima kasih Terima kasih Pak Presidenta Segar, setelahnya dipersilakan Bapak Rahmat Bajah untuk menyampaikan yang berkait dengan Pak Dr. Selangor Teman-teman, saya hormati Mbak Wassu Mbak Wassu menemukan Temuan surat suara pemilu yang sah diduga telah tercoblos oleh bukan pemilik Yang sah dan belum tercoblos oleh pemilik yang sah di lokasi tambang industri SDI Tangkas, Kajang dan di lokasi bandar baru wangi Selangor, Malaysia Sebagian surat suara pemilu 2019 yang telah masuk di PPLN Kuala Lumpur, Malaysia Diakini tidak sesuai dengan aset langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil Dengan demikian, PPLN Kuala Lumpur terbukti secara sah dan meyakinkan tidak memasang dengan tugas Secara objektif, transparan, dan profesional dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019 Oleh sebab itu, bahwa selalu merekomendasikan pemungutan suara ulang Terus di Kuala Lumpur, rekomendasi ini disampaikan untuk menilai hak pilih warga negara Indonesia Dan menjaga integritas proses penyelenggaraan pemilu tahun 2019 di Kuala Lumpur Bahwa selalu memerintahkan pemungutan suara ulang terbatas pada POS Bahwa selalu merintahkan panitia pemilihan luar negeri Kuala Lumpur melalui Komisi Pemilihan Umum Untuk melakukan PSU, pemungutan suara ulang, bagi pemilih Kuala Lumpur melalui metode POS Yang dilakukan oleh metode POS, yang jumlah pemilih terdaftarnya Sembanyak 319.293 pemilih Karena ditemukan data bahwa Pemilu jumlah suara-suara yang dikirimkan melalui POS Tidak tercatat besarannya berapa oleh BPLN Kemudian, bahwa saya juga merekomendasikan kepada KPU, melalui KPU Untuk mengganti Mekanisme menggunakan suara melalui POS dengan metode lain bagi pemilih yang terhadap Oke Bahwa selalu untuk mengganti PPLN Sebanyak 2 orang Atas nama Bapak Krishna Sebagai wakil terbesar Yang menurut kami Untuk menghindari konflik kepentingan Agar perlu diganti Dan Bapak Jajut Nasir Kawaslu Merekomendasikan Keduanya untuk diberhentikan sebagai PPLN Untuk menjaga profesionalitas dan penelenggaran pemilu di Kuala Lumpur Agar Berjalan dengan baik Demikian Pak Ketua Pak Hafiz dan Pak Jajut Pertama adalah Pemungutan suara ulang Bagi metode yang POS Di luar negeri itu ada 3 metode pemungutan suara TPS KSK POS Yang kemarin bermasalah adalah Di selama depan Yang melalui metode POS Metode POS yang di KL ini Ada pemilu sejumlah 319 293 pemilik Ini yang kami rekomendasi khusus Ini harus di bahagian Pemungutan suara ulang daerah Khusus untuk Pemilu Yang pemungutan melalui POS Kemudian yang kedua adalah Karena besok itu Yang sudah terkirim ke PPRN Tidak dilakukan Oke Kemudian yang ketiga adalah Bahwa Berbagai kepentingan Dan Dengan berbagai Apa Administrasi kami Dan fakta-fakta Yang ada Investikasi Kami merekomendasi Kami merekomendasikan juga Untuk adanya penggantian Dua anggota PPRN Yang bagi atas nama Risna Hanan dan Jaju Masih Kemudian perlu kami Sampaikan bahwa Terkait Rekomendasi Pemungutan suara ulang Di TIL ini adalah Kami sebelumnya telah Berkoordinasi Dengan KPU Dan juga DKPP Dan perlu kami Sampaikan bahwa Ini juga Mendasarkan pada hasil Investigasi Tim kami Yang selama Pemunggatif Duhai Di Malaysia Yang turun Adalah Pak Bu Rana Dewi Dan Pak Rahmat Berja Investigasi Yang kami lakukan Beberapa Yang dilakukan Pertama Melakukan klarifikasi Terhadap Tujuh Anggota PPRN Kemudian Tiga Anggota Pengawas Luar Negeri Dan Dua Orang Saksi Dan juga Kami melakukan Klarifikasi Kepada Tubes Jadi Sudah Ada Yang kami Klarifikasi Sebelas Orang PPRN Tujuh Panoas Tiga Sepuluh Saksi Dua 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 Kemudian Pak Tubes Satu Tiga Belas Dan tentunya Dengan Bukti-bukti Lain Sehingga Setelah itu Kami koordinasi Dengan KPU Dan juga DKPP Setiap Keputusan Kami Ada Merekomendasi Hal tadi Saya kira Itu Terima kasih Saya Mau Menjawab Ini Melebar Kepersiapan Pemilihan Besok Teman-teman Sekalian Berkait Dengan Logistik Memang Beberapa Daerah Melaporkan Kami Dan Sudah Kami Sampaikan Untuk Merekomendasikan Dan Menyampaikan Kejajaran Selevelnya Atas Potensi Pekurangan Dan juga Distribusi Beberapa Logistik Pemilihan Yang belum Sampai Dan Diidentifikasi Kurang Tentu Karena Ranah Persiapan Penyiapan Dan Semua Kebutuhan Logistik Domen Yang ada Di KPU Kami Sudah Menyampaikan Ini Ke KPU Untuk Disiapkan Antisipasinya Saya kira Memang Di beberapa Titik Misalnya Di Boyolali Ada Rombongan Pengantar Kotak Surat Suara Yang Karena Musim Hujan Kehujanan Teridentifikasi 100 Satunya Kotak Suara Itu Kemudian Basah Lembat Yang Besar Kemungkinan Tidak Bisa Dipakai Dalam Besok Hari Tentu Kemarin Kita Sampaikan Ke teman KPU Mungkin Teman KPU Sedang Menyiapkan Skenario Penggantian Dan Lain Yang Itu Menjadi Domain Dan Kewenangan Teman Teman KPU Bahwa kami Sudah Identifikasi Itu Sudah Kami Lakukan Jauh Hari Sebelum Ini Adalah Karena Prosedur Yang Sebenarnya Sudah Harus Dilakukan Bagaimana Pengirimannya Waktunya Itu Sudah Sama-sama Kita Sampaikan Ke Baik Penyedia Maupun KPU Sebagai Penang Sekalian Ini Informasi Yang Saya Kira Penting Sampai Detik Ini Ada 138 Lembaga Pemantau Yang Sudah Mendaftar Di Bawaslu Belum Ditambah Para Tamu Duta Besar Yang Perseorangan Datang Untuk Visit Ke TPS TPS Jadi Kita Perlu Sampaikan Dalam Sejarah Pemilu Di Indonesia Baru Kali Ini Pemilu Kita Akan Dipantau Oleh Lembaga Pemantau Sebanyak 138 Lembaga Pemantau Pemilu Yang Secara Resmi Mendaftarkan Diri Di Bawaslu Sebagai Pihak Yang Menerima Pendaftaran Sekaligus Mengeluarkan Atreditasi Pemantauan Untuk Pemantau Internasional Nasional Maupun Lokal Di Daerah Itu Saya Kira Kita Semua Bersiap Untuk Melakukan Pengawasan Pemilu Besar Ya